Intro Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kesematan dengan 331 desa dengan jumlah produk 2.030.654 jiwa luas wilayah 132.759 hektare secara demokratis sebagian produk pekerja di sektor pertanian dan perdagangan yang melejitkan potensi ekonomi kota berjudul Kota Satria yang berarti sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman Kabupaten Banyumas juga memiliki beberapa ikon seperti Monumen Ganda Rujak Polo dan Monumen Pesawat Alun-Alun Banyumas Kabupaten Banyumas yang berpusat di kota Purwokerto juga memiliki sumbang sis cukup besar sejak dari awal berdirinya Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam fakta sejarah kota Purwokerto telah menjadi saksi berdirinya Organisasi Polo yang diawali pada tahun 1946 yang akhirnya menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Keberadaan Jawatan Kepolisian Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Kepolisian Dalam perjalanannya, Kabupaten Banyumas meresmikan kantor Polisi Resort di Jalan Rage Semangsang Purwokerto dengan nama Kompres 911 Banyumas Pada tahun 1983, Kantor Kepolisian Resort Banyumas menempat di gedung milik PJKA 25 Purwokerto yang sampai sekarang masih digunakan kantor Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Sobera dan unit Pambinal Sipropam Polresta Banyumas Pada tahun 2007, Kepolisian Resort Banyumas menempat di gedung baru di Jalan Rage Pol R. Sumarto nomor 100 Purwokerto dengan Kapolres AKBP Dr. Rage Suherman SHMN sampai dengan tahun 2019 kejabat Kapolres Banyumas yang terakhir AKBP Bambang Bidang Tarang Salamun SIPA Berdasarkan Kepolisian Kapolmi tentang perubahan kipotolres menjadi polresta Banyumas bersebut dengan oleh Kapolres Jawa Tengah Irjen Pol Dr. H. Riko Amunday Maniel MSI Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 dengan Kapolres Banyumas pertama Pombes Pol Riznu Caraka SIK Polresta Banyumas dengan komposisi anggota saat ini dalam 1.340 personel yang terdiri dari 10 periwira penengah dan 149 periwira utama 1.116 bintara dan 73 PNS Polri Polresta Banyumas membawai 27 polsek jajaran terdiri dari 3 polsek kurban dan 24 polsek rural yang dalam tugasnya berperan sebagai ujung tembak polri pelayanan berima kepolisian adalah cita-cita polresta Banyumas dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Kabupaten Banyumas Hal ini tentunya menjadikan motivasi bagi anggota untuk melunjukkan zona integritas mempertahankan pendekat wilayah bebas dari korupsi atau WBK Menuju wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM Di bawah kekemungkinan Kompes Poloris Muceraka SIK Polresta Banyumas memiliki program yaitu 3 Sati Aji yakni bekerja dengan sistem Keberadaan polri di tengah-tengah masyarakat dan indahnya kebersamaan Anggota Polresta Banyumas dalam melaksanakan tugas tentunya harus mengedepankan standar operasional prosedur yang sudah berlaku sehingga dapat terwujud kinerja yang profesional, modern, dan terpercaya untuk menuju Indonesia maju Dengan berprinsip bekerja dengan sistem Anggota Polresta Banyumas menjadi lebih terkonsep dalam menjalankan tugas sehingga menghasilkan output yang dapat dirasakan oleh masyarakat tersimpannya kam tipmas yang kondusif Hal ini tentunya tidak terlepas dari sosok pemimpin yang terjun langsung memberikan motivasi dan reward kepada anggota untuk mendukung laksanaan tugas Polresta Banyumas melaksanakan beberapa program antara lain Blue Light Patrol saat malam hari guna mencegah gangguan kam tipmas saat jam rawat Saat pagi hari, personal Polresta Banyumas melaksanakan kegiatan yanmas pagi untuk melayani masyarakat memastikan aktivitas masyarakat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif Untuk mencegah gangguan kam tipmas Polresta Banyumas menyiagakan tim Satria yang bekerja secara periodik melaksanakan operasi penyakit masyarakat antara lain operasi miniman keras, premanisme, dan perjudian sehingga masyarakat Banyumas merasa aman dan nyaman Saat pandemi, Polresta Banyumas lebih akan terus mendukung program pemerintah dalam hal penjepatan penanganan COVID-19 Melalui program ketahanan pangan, Polresta Banyumas mencanangkan adanya Kampung Siaga Enseni di wilayah Kabupaten Banyumas Bekerjasama dengan Korkom Pindah Kabupaten Banyumas menjadikan kampung siaga lebih siap dalam menghadapi pandemi Polresta Banyumas juga melaksanakan program kegiatan bakti sosial antara lain, pemerintah sembako di lokasi bencana alam pengerian dapur umum, serta menyiagakan insya dasar sabaran untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam Dengan berkira-kira sistem yang baik, tentunya menjadikan kebersamaan menjadi kokoh Program indahnya kebersamaan ini dipokuskan untuk meningkatkan sosok memimpin dengan anggota Hal ini dapat membangun sebuah komitmen yang besar untuk mempertahankan di wilayah zona integritas berpredikat WBK atau wilayah lepas dari korupsi menuju WBBM atau wilayah birokrasi berkesan dan melayani Ada beberapa inovasi ikutan yang dimiliki antara lain Gerai pelayanan kita Supermall dari perpanjangan STNK Mall pelayanan public yang berlokasi di jalan Dr. Angka Purwokerto sebagai program penikatan pelayanan public antara lain perpanjangan STNK, perpanjangan SKCK, dan laporan penghilangannya Polresta Banimas akan terus berupaya melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sehingga terwujud sosok Polri yang profesional, modern, dan terpercaya mendukung program pemerintah untuk menuju Indonesia maju Polresta Banimas, melayani diri hati turus dan iklimas Polresta Banimas, melayani diri yang akan diharap Get Jon Kepal